Sekarang kita lagi ada pemasangan kamera 360 atau cam 360 di mobil Voxy. Ini kamera 360-nya. Empat kamera kiri-kanan, dua kamera kiri-kanan. Yaitu kotak mobilnya dan dua kamera depan belakang. Ini set perkabelannya. Ini remote-nya. Ini kamera yang sudah terpasang di spionnya. Ini kamera yang sudah terpasang di spionnya. Ini kabel kamera yang sudah terpasang di spion. Tinggal tarik kabelnya dari pintu ke dalam. Jadi kamera ini diganti. Caranya harus dibuka. Reel-nya ini dulu. Puncanya ada di dalam. Mari kita coba dulu bautnya. Ini tangan punya dikatakan sekali lagi. Proses melarikan kabelnya Dari atas Terun ke sini Masuk ke dalam kabin Lewatnya di sini Masuk ke dalam Masuk ke karet Masuk ke karet Untuk proses penarikan kabelnya Kita menggunakan kawat Biar lebih mudah Ditarik Kabelnya Masuk ke dalam kawat Masuk ke dalam kawat Masuk ke dalam kawat Masuk ke dalam kawat Nah Lepas Masuk ke dalam kawat Kameranya tuh di-jamper ke kabel send, ini kita pakai alat jemper, kalau tidak ada di sobek aja sedikit, tidak apa-apa. Kamera belakangnya sudah diganti. Standarnya dicabut, terus ganti sama kamera 360-nya. Di proses install power backdoor. Kita harus ke paket unitnya dulu, buat konekin kabel yang ada di belakang. Kabel kamera 360-nya. Ini soket buat ke modul. Masih dari atas saja. Di Foxy, dia tidak ada kabel RCA seperti ini. Jadi kabel RCA dari kita dipotong. Dipotong seperti ini. Di sini ada 3 kabel. Ini ada 3 kabel dia. Kuning, serabut, dan merah. Dan kabel Foxy harus dikorbanin. Di salah satu sini. Harus dipotong dia. Ya. Stop. Kabel kuning ke listrik standby. Biasanya standbynya warna biru telur asin. Soketnya warna. Soketnya warna? Coklat latte. ACC. Tinggal cari ACCnya warna apa. Masih soket coklat ya? Tuh, warna apa tuh? Warna abu-abu. Warna abu-abu. Tak sakit banget nengokan. Tak sakit banget nengokan. Tak sakit banget nengokan. ini kan ground di Foxy kabel kamera orinya harus ditumbalin dalam arti ditumbalin beberapa kabel harus yang dilepas seperti kabel warna merah dilepas dilepas ya bukan dipotong kalau dipotong boleh bang potong boleh tergantung selera kita akan cari aman yang kedua biar kak sambar mengaklaim enak warna hijau merah hijau sama apa lagi bang ini aja yang dilepas dua dua aja kabel merah dan hijau gak dipakai ini soket kamera mundur harus digutuhin tapi ini harus dipotong kenapa dipotong karena buat kabel RCA dia gak ada kabel RCA seperti ini yang tadi potongan yang dipotong kabel apa bang kabel hitam kabel hitam hitam oke hitam ya dan kabel putih pun juga dipotong oke kita butuh ininya buat ke head unit ini gak dipakai udah yang hitam sama putih itu gak dipakai gak dipakai oke oke kita dipotong ini harus dimasukin disini si serabut ketemunya sama hitam sama hitam si kuning sama putih dan si merah ini trigger mundur dia besoknya itu bukan disini tapi disini reverse ya reverse nya ini reverse nya kabelannya sudah terinstall hitam masuknya ke ground ACC masuknya ke kabel warna abu-abu kuning masuknya ke kabel biru telur asin disoket warna coklat dan kabel RCA yang tadi dipotong masuknya ke soket kamera kabel yang dipotong ini kabel RCA warna kuning ketemu dengan warna putih dan serabut ketemu warna hitam dipakai insulasi bakar dan untuk reverse nya Voxy ini kabel warna merah lawan jenisnya juga warna merah cuman yang yang ini kabel harus dilepas ini kan larinya ke belakang jadi udah gak dibutuhin lagi langsung masuk ke modul kameranya gitu oke ini kabel kameranya masing-masing sudah terinstall jadi ngikutin warna masing-masing biru ke biru merah ke merah kuning ke kuning dan hijau ke hijau dan terakhir ini soket untuk si modul lelukun seperti ini ini tinggal colok aja sudah terinstall tinggal kita cek aja mobil ini nyalain gambarnya masih berantakan merah belum dikalibrasi oke 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 ini tampilan depan terus setting-setting orang lain ini desain kiri ini desain kanan ini mundurnya tampilan depan depan terus jajar terus hitam-hitamnya ini mah kelihatan pojok-pojoknya belakang juga sama soalnya ini untuk pojok-pojokan hitam nih buat titik si kameranya terus kamera kiri-kanannya mesti sama kayak gini nih melengkungnya titiknya kelihatan belakang juga kelihatan ini juga kelihatan ini juga kelihatan gitu kalau udah oke kan tinggal kalibrasi kalibrasi pakai cloud 2 kayak gini cloud 2 terus ukur panjang dari garis hitam hitam ini nih sampai hitam ini panjangnya berapa nah kalau untuk pojok tadi 5 16 untuk ini kemudian kan kok segini kan kalipas 9 aja gak apa-apa ini lebar ya nah setelah itu 189 189 habis itu jangan auto tapi manual nah perang ini depan dulu kita bikin titik ya nah titik yang kita gerakin ini harus ikutin sama kayak ini harus ada di tengah berat ya harus di tengah dia ikut ini ya iya jadi ini aja gimana kalau untuk pojoknya dia gak bisa hilang ininya nih karena dari pabrikannya ini kayak gini kan nomor 1 nih tapi mana nih gini dan cuma kita jangan berfokus sama dia nih ya gue fokus sama yang disini disini nih nah ini tuh fokuskan nah di ujung di ujung-ujung aja tuh kayak gini kalau udah inget 1 oke dua arahin lagi ini di enger gak di stop ini buat contoh 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 kalibrasi ah patah netbooknya dapet kayaknya dapet jadi itu titiknya sesuai nomor 1 2 3 4 1 kiri 2 kanan 3 kiri 4 kanan kalau gak di kalibrasi dia gak singur nantinya oke guys selesai di kalibrasi udah sukses sekarang kamera kiri kanan depan belakangnya udah balance udah mantep coba desain kanan dan oke sip desain kiri mantap dimundur R oke oke capek selamat menikmati